Halo pemirsa, welcome to my channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pertempuran Laut di Kerajaan Melayu Yaitu pertempuran laut antara Kesultanan Malaka dan Armada Dinasti Ming, Tiongkok Simak selengkapnya pada video kami berikut ini Tapi si bom dimulai seperti biasa pemirsa Jangan lupa untuk klik like, subscribe, atau mencet tombol notifikasi Dan tinggal komen demi kemajuan channel ini Berikut beberapa referensi yang kami gunakan Dalam menjadikan dasar sebagai sumber kesejarahan yang ada Yang kami gunakan dalam pembuatan dari video ini Terima kasih, ini bisa ada referensi dari Prostberg P2005 Dan juga beberapa buku ada lima-lima sumber referensi dari semuanya Sumbernya adalah rata-rata dari referensi luar negeri Demikian, terima kasih, selamat menikmati Pertempuran Laut di Kerajaan-Kerajaan Melayu Mencapkup sejarah panjang dan bervariasi Dengan banyaknya pertempuran yang terjadi Selama berabad-abad yang terjadi di kawasan tersebut Beberapa pertempuran laut yang terkenal diantaranya adalah Yang sekarang akan kita bahas pemirsa Yaitu pertempuran laut Melaka Yang terjadi pada tahun 1403 Masehi Pertempuran ini terjadi antara armada Dinasti Ming Tiongkok dan armada Kesultanan Melaka Yang kedua adalah pertempuran laut pasir panjang Tahun 1851 Pertempuran ini terjadi antara armada Belanda dan armada Melayu Armada Melayu yang dipimpin oleh Laksamana Muda Hasim Yang berhasil mengalahkan armada Belanda Dan mengambil alih kontrol perairan seluruh Malaka Baik, kita akan membahas yang nomor satu saja Pertempuran laut Melaka tahun 1403 Masehi Antara armada Kesultanan Melaka dengan armada Dinasti Ming di Tiongkok Jadi pertempuran laut Melaka Pertempuran laut Melaka ini terjadi pada tahun 1403 Masehi Antara armada Kesultanan Melaka dengan armada Dinasti Ming Tiongkok Yang datang ke Melaka dalam misi perdagangan dan diplomasi Untuk memperkuat hubungan dagang Namun pada saat diplomasi tersebut Ada beberapa masalah yang tidak menemui titik temu Di antara kedua belah pihak Raja Melaka pada saat itu Sultan Mansur Shah Telah memberikan izin kepada perdagang Gujarat dan Arab Untuk membuka kantor dagang di Melaka Sehingga armada Tiongkok merasa bahwa ini akan mengganggu Atau menutup jalan perdagangan Tiongkok mereka di kawasan tersebut Selain itu juga ada konflik kepentingan diantara para pedagang Melayu dan para pedagang Tiongkok Sehingga ketika armada laut Tiongkok tiba di Labuan Melaka Sultan Mansur Shah langsung menolak permintaan untuk armada Tiongkok tersebut Akhirnya armada Tiongkok tersebut marah luar biasa Dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindarkan Pertempuran yang tidak bisa dihindarkan Antara kedua armada tersebut Armada Melaka maupun armada Tiongkok Terus pertempuran laut Melaka menjadi titik balik dalam sejarah Melaka Kesultanan Melaka Karena setelah itu Melaka mulai memperkuat hubungan dengan Tiongkok Dan menerima pengaruh budaya Tiongkok Dan juga kita akan membahas kronologinya ya Bagaimana kronologi pertempuran laut Melaka tahun 1403 Mesei tersebut Antara armada dari dinasti Ming Tiongkok dengan armada Kesultanan Melaka Yang pertama dari armada dinasti Ming Tiongkok ini Terdiri dari 62 kapal dan 27 ribu awak kapal dan pasukan Yang tiba di Melaka pada awal tahun 1403 Mesei Kemudian Raja Melaka pada saat itu Sultan Mansur Shah Menolak untuk kedatangan armada dinasti Ming itu Armada Tiongkok tersebut Sehingga terjadilah ketegangan antara Melaka dan Tiongkok Kemudian armada Tiongkok memberikan ultimatum kepada Sultan Mansur Shah Untuk menyerahkan pedagang-pedagang asing Yang melakukan pedagangan di Melaka Tanpa izin dari Tiongkok Maksudnya pedagang kejarat dan India ini Yang mengganggu bisnis dari pengusaha-pengusaha Tiongkok Kemudian Sultan Mansur Shah menolak permintaan tersebut Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang tidak bisa dielakkan Yang tepatnya terjadi Pertempuran antara kedua armada laut tersebut Terjadi di perairan Melaka pada bulan Juli 1403 Masehi Pertempuran laut sengit terjadi di selat Melaka selama beberapa hari Dan akhirnya armada Tiongkok berhasil mengalahkan armada Melaka Sultan Mansur Shah dipaksa untuk Nah unik ini ya Dipaksa untuk menyerahkan putra mahkotanya sebagai Sandra Ya tidak tanggung-tanggung yang dijadikan Sandra adalah Putra mahkota Dan kemudian membayar upeti kepada Tiongkok Waduh berat juga ini ya Setelah perjanjian perdamaian dicapai Akhirnya armada Tiongkok kembali lagi ke Tiongkok Tepatnya pada bulan Oktober 1403 Masehi Jadi Pertempuan laut Melaka pada tahun 1403 Masehi Memiliki dampak besar terhadap hubungan antara Tiongkok dan Melaka Serta pengaruh Tiongkok dalam sejarah dan budaya di kawasan tersebut Meskipun Melaka kemudian jatuh ke tangan Portugis pada abad 16 Tapi jelas ada pengaruh-pengaruh Tiongkok juga Tetap menjadi salah satu aspek penting dalam sejarah Melaka Dan umumnya sejarah kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara Terima kasih atas perhatiannya Sebelum diakhiri Nonton-tik like, subscribe, suka pencet tombol notifikasi Dan tinggal komen demi kemajuan channel ini Terima kasih atas perhatiannya See you on my next video Terima kasih Terima kasih